Menghadapi lawan yang sama, rupanya Korea Selatan mengikuti jejak Jepang dalam menyiapkan platform kapal induk yang mampu membawa satu skuadron F-35B Lightning II Bila Jepang telah memutuskan untuk melakukan modifikasi pada kapal induk JS Izumo maka Korea Selatan agak berbeda Dimana Kementerian Pertahanan Korea Selatan tidak akan melakukan modifikasi pada Landing Helicopter Dock atau LHD Dock-dock kelas yang existing, melainkan Negeri Gingseng akan membangun platform kapal induk yang benar-benar baru untuk menaungi armada F-35B Lewat program akuisisi cepat, Korea Selatan nantinya akan memiliki total 60 unit F-35B yang terdiri dari 40 unit F-35A dan 20 unit F-35B yang secara khusus punya kemampuan STOVL atau Short Take Off and Vertical Landing dan secara resmi pada 10 Agustus 2020 Kementerian Pertahanan Korea Selatan di Seoul telah mengumumkan program LPX-2 yaitu jenis kapal induk Anyar yang dirancang untuk membawa 20 unit F-35B Program LPX-2 yang sebelumnya disebut LPH-2 untuk pendanaan akan dimasukkan dalam rencana pengeluaran pertahanan pada periode 2021 hingga 2025 Rencana Korea Selatan untuk mengakui sisi kapal induk dengan kemampuan serbu amfibi dengan deck yang lebih besar pertama kali muncul secara terbuka pada tahun lalu dan pada Oktober 2019 Hyundai Heavy Industry pun telah memenangkan kontrak untuk merencanakan LPX-2 Desain LPX-2 disebut-sebut mengacu pada LHD Dokdo Class dengan bobot mencapai 30 ribu ton atau 12 ribu ton lebih berat dari Dokdo Class Secara keseluruhan, LPX-2 dengan deck yang lebih besar akan punya panjang dimensi yang lebih dibanding Dokdo Class Meski belum ada desain final Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah merilis grafis LPX-2 terlihat ada kesamaan dengan Dokdo Class namun bila diperhatikan ada yang berbeda pada superstruktur dimana LPX-2 dilengkapi dengan cerobong ganda LPX-2 juga mengadopsi dua tiang oktagonal besar dan setidaknya ada dua antena aray radar berukuran besar Dikutip dari navalnews.com disebut desain deck LPX-2 dapat menampung 8 F-35B yang dalam posisi parkir serta satu pesawat yang tengah dalam proses lepas landas atau mendarat Secara bersamaan, di deck tersebut juga dapat dimuati dua helikopter ukuran sedang sekelas UH-60P Black Hawk dan MUH-1 Suryon yang dioperasikan Korps Mariner Angkatan Laut Korea Selatan guna menampung pergerakan F-35B total bisa membawa 20 unit F-35B maka LPX-2 nantinya akan dibekali dua unit elevator di buritan untuk membawa pesawat atau helikopter dari hanggar ke deck atas Sebelumnya, Dokdo Class juga telah mengadopsi dua unit elevator namun hanya satu yang digunakan untuk akses helikopter sementara elevator satunya lagi digunakan untuk akses atau angkut amunisi dan peralatan pendukung Seperti halnya modifikasi pada JS Izumo milik Jepang belum ada informasi yang jelas apakah nantinya LPX-2 akan dilengkapi Sky Jam atau tidak Sky Jam sendiri populer digunakan oleh kapal induk Inggris Rusia, India, dan China Lantaran untuk mendukung short take-off kapal induk tersebut tidak dilengkapi Captode atau Ketapel seperti halnya pada kapal induk Amerika Serikat Saat masih menyandang label LPX-2 HHE menyebut kapal induk ini baru nantinya akan dapat membuat 3000 marinir dan 20 unit rampur lapis baja amfibi Pihak Hyundai Heavy Industry mengatakan akan menyelesaikan desain LPX-2 pada akhir tahun ini sementara Angkatan Laut Korea Selatan berharap dapat menerima kapal induk ini pada tahun 2030 Selain Jepang dan Korea Selatan besar kemungkinan negara berikutnya yang akan mengambil langkah serupa dalam adopsi kapal induk sejenis adalah Singapura Dimana Singapura merupakan calon operator F-35B Meski tak spesifik untuk mengakomodir F-35B Singapura telah punya rencana endurance kelas 170 yang telah dirilis ST atau Singapore Technology Marine Nah bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel S3 Militer agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi seputar militer dari channel ini